...dari seluruh tim dan pembina tim-pembina UKS tingkat Kabupaten Sambas beserta seluruh tim juri yang telah melaksanakan penilaian sekolah sehat di seluruh Kabupaten Sambas pada beberapa waktu yang lalu. Hasilnya telah kita dengarkan bersama tadi yang telah disampaikan oleh Panitia Kapsana dari tim Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Sambas tahun 2017. Seluruh proses hasil yang telah kita dengarkan tadi adalah merupakan hasil kerja keras yang telah dilaksanakan oleh tim secara objektif dan tidak ada intervensi dari pembinaan kepada seluruh tim yang melaksanakan penilaian. Jadi kami sangat mengharapkan kepada seluruh sekolah sebenarnya untuk ikut serta mengikuti kegiatan Lomba Sekolah Sehat di tingkat Kabupaten Sambas. Karena kesempatan ini tidak terulang dua kali. Ini adalah kesempatan sekolah untuk memperbaiki, membenahi lingkungannya masing-masing di seluruh Kabupaten Sambas. Jadi kami sangat berterima kasih terutama kepada seluruh pemenang baik dari seluruh tingkatan, baik dari tingkat Taman Kanak-Kanak, kemudian dari sekolah dasar atau Madrasah Iktidaya, kemudian tingkat SMP atau Madrasah Sarawiyah, dan bahkan ke tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah yang telah berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan Lomba Sekolah Sehat di Kabupaten Sambas. Kemudian di samping itu kami juga mengapresiasi kepada Kepala Sekolah SMA Mamadiyah, Kabupaten Sambas ini, yang telah memaned kegiatan ini atau telah menempatkan kegiatan pengumuman pemenang Lomba Sekolah Sehat di Sekolah SMA Mamadiyah ini. Mulai dari proses penyambutan sampai dengan tahapan peninjauan dan sebagainya, ini kami dilayani dengan sebaik-baiknya, terutama dari tim yang hadir di SMA Mamadiyah ini.